Puffing Block Sampingnya disebut Eco Brick alias Bata yang ada campuran cacahan sampah plastik Rejected Kelihatan kan ada cacahan plastik warna-warninya Meskipun ada campuran plastiknya, Puffing Block ini masih kuat Kokoh, gancur pas dijatuhin Dilindas mobil masih aman Kena air, juga gak ada bagian yang terkikis Umumnya sih Eco Brick terbuat dari botol yang diisi sampah kemasan plastik sampai penuh dan padat Terus kalau buatnya sudah banyak bisa disusun menyerupai bata Kenalin nih pencetus ide memanfaatkan plastik sekali pakai jadi bahan pembuatan Puffing Block Saya Novi bersama Ovi dan seluruh tim Rebrick berhasil mengolah sampah plastik yang tidak bernilai Dan paling banyak di TPA ini menjadi satu produk bangunan yang berkualitas Mikroplastik banyak ditemukan di sekitar pantai Indonesia Asalnya dari sampah seperti kantong kreset dan bungkus taset Mutus 100 sampai 500 tahun terurai Alasan itu yang bikin Kanovi dan partnernya berinisiatif mengubah sampah plastik rejektif jadi bahan bangunan Daripada mencemari lingkungan, mending dikumpulin di sini Kantong plastik alias kresek, bubble work, dan plastik multi layer Sampah plastik kayak gini sulit didaur ulang Pemanfaatan jadi bahan bangunan gini meminimalkan sampah plastik dibakar Atau ditimbun jadi sampah yang menggunung Oke pertama kali kita ngumpulin sampah yang jenis ini nih dari rumah pribadi Karena sebenarnya sampah jenis multi layer ini atau single use plastik Adalah sampah yang tidak dikumpulkan oleh bisa dibilang oleh siapapun ya Tapi berkembangnya kita memerlukan lebih banyak bahan Dan akhirnya kita mengajak warmindo sekitar rumah kita, saya dan Ovi Dan kami ingat persis ada sekitar 7 warmindo yang ikut berpartisipasi Ngumpulin single use plastiknya atau plastik sekali pakai ya Dan akhirnya dari situ kita bergerak maju Berkembangnya produksi membuat kita membutuhkan sampah plastik yang cukup banyak nih Dari cari sampah sendiri akhirnya banyak masyarakat yang mengirimkan secara mandiri ke drop point Bahkan sekarang sudah bekerja sama dengan 4 drop point yang ada di 16 kota Dalam sehari kapasitas produksinya 100 meter persegi Kalau di total berhasil mengubah 88 ribu sampah plastik lebih bermanfaat Cacahan plastik dicampur dengan pasir dan semen Langsung cetak sesuai bentuk dan ukuran yang diperlukan Diamkan sampai kering Rendam di dalam air Jemur sampai kering Puffing block siap dipakai Keamanan dan kualitas terjamin oke Puffing block buatannya sudah lolos serangkaian tes Bersertifikat SNI cek Lolos uji pembakaran cek Untuk mendapatkan produk berkualitas Kanovi bersama partner melakukan riset 1,5 tahun dari tahun 2018 Puluhan kali mencoba berkali-kali gagal Sampai akhirnya menemukan formula yang tepat Teknik kita untuk mengurangi sampah mikroplastik adalah Kita membuat dua layer Layer yang pertama itu adalah layer yang sangat kuat Sedangkan tiga perempatnya ini adalah Terdapat campuran sampah plastik multi layer Kenapa dibuat seperti ini? Karena sebenarnya puffing block itu kan produk yang dibuat Untuk bersentuhan langsung dengan mobil Dengan manusia, dengan cuaca gitu ya Jadi bagian atasnya itu harus dibuat kuat Selain puffing block, Kanovi juga mengembangkan produk lain Ada roaster dan holoblock Buat roaster ventilasi, 30%-nya terbuat dari sampah plastik rejected Buat bangunan rumah juga bisa Like this one, rumah yang terbuat dari 1800 buah holoblock Asalnya dari 340 kg sampah plastik tidak bermanfaat Rumah jangan cuma hasilin sampah aja Tapi bangun rumah dari sampah juga dong Mana ya sampahnya ya? Kok gak ada sampah sih? Kak Tinggo nyaris sang kaget Ah kasih Kak Tinggo Ini loh Nyil mau buat puffing block Oh ngol nyanyi-nyanyi yang dilikutan tadi ya Tahu aja sih Unyil Tapi tau gak Kak Tinggo? Ada loh negara yang mengilegalkan plastik Oh taruh Oh di Kenya ya Nyil ya? Betul, 100 got Kak Tinggo Nah di Kenya itu Kalau ketahuan mengproduksi, menjual, atau mengakai plastik Bisa dikenjara 4 tahun atau denda 4 ribu dolar Kak Tinggo Aduh banyak banget ya Nyil ya Eh tapi di Indonesia di supermarket juga udah kan Nyil? Iya udah gak kakek plastik lagi Kak Tinggo Eh oke Kak Tinggo Nyaris sangka di hutan gini gak takut Alka? Mana takut Kak Tinggo? Di sini di hutan mah gak takut Sama hewan-hewan gitu Hah gak takut Nyil Aduh ini apaan sih ini ada kayu Eh Pak Tinggo Itu adalah gua loh